saya menyapa dulu Pak Afrijal, apakah sudah dirum Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat Mas oke, siap oke, mungkin itu saja papan dari saya atau Pak Kenaan SICE mungkin selanjutnya saya langsung saja materinya bisa langsung dipaparkan oleh Pak Afrijal terima kasih Pak oke saya berapa waktunya Mas? untuk waktunya sendiri 45 menit Pak apakah terlihat? terlihat Pak sudah terlihat Pak oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih terima kasih teman-teman bapak-bapak yang sudah ada di sini adik-adik mungkin mungkin saya biar lebih nyamannya itu saya panggil teman-teman aja ya walaupun ada Pak Umar Perpati ya terima kasih juga buat Panitia yang sudah menyenggalkan acara ini perkenalkan saya Afriza Ramadan Alhamdulillah diberi amanah oleh Panitia untuk memberikan materi terkait Unlocking Your Hidden Potential in Structural Engineering Insight from Structural Engineering in Overseas Company Oke kita mulai saja karena 45 menit waktu yang menurut saya cukup cepat untuk saya paparkan isi materi jadi saya tadi ngukur materinya oh ternyata ada yang perlu saya skip karena terlalu panjang ini kita mulai saja ya ini terkait experience saya singkat saja total saya bekerja itu sebenarnya adalah 13 tahun ini saya saya lampirkan disini 12 tahun untuk Structural Engineering sendiri jadi saya 13 tahun it means saya awalnya bukan Structural Engineering jadi awal saya kuliah saya belum mendapatkan pekerjaan dan saya mendapatkan pekerjaan bukan di Structural Engineering jadi saya lakukan itu sampai pada tiga tertentu saya menjoba untuk Structural Engineering dan sampai sekarang menjadi Structural Engineering 12 tahun untuk Structural Engineering yang kedua saya juga berpengalaman sebagai lead Fabrikasi Engineering di tahun 2017 sampai 2019 yang ketiga saya juga tiga tahun dari total ini menjadi lead Structural Engineering di perusahaan EPC Company di Jakarta saat ini saya sedang meraih sedang ya ongoing Master of Engineering selanjutnya saya juga tergabung di Indonesian Professional Engineering dan juga Asian Register Engineering saya juga selain itu day to day saya adalah sebagai Structural Engineering adalah training trainer presenter maupun freelance mungkin itu saja untuk sementara tidak ada apa namanya tidak saya sebutkan banyak karena mungkin kawan-kawan bisa teman-teman bisa lihat di link in saya kita bisa lihat di situ dan apa namanya bisa berkenalan di situ insight-insightnya apa saja yang saya juga terkadang suka menulis juga jadi bisa bisa menyapa di situ lebih diam lagi ini berkait expertise saya adalah di offshore fixed structure platform dengan range sekitar 35 sampai 150 dan untuk floating structure dengan range 1000 meter pernah saya kerjakan di tahun 2014 sampai 2016 selain itu saya juga mengerjakan structure engineering di transportation dan installation serta fabrication oke disini juga saya disclaimer dulu sebelumnya saya backgroundnya adalah ocean engineering jadi bukan civil engineering jadi materi ini sebenarnya apa namanya kalau teman-teman nanti ada pertanyaan yang mungkin fokusnya di civil mungkin saya apa namanya cari tahu dulu ya dan ini adalah personal experience saya yang saya paparkan disini sebagai offshore structure engineering baik itu dari personal experience seminar dan workshop oke selanjutnya disini agendanya saya ingin memaparkan terkait dengan structural engineering karir yaitu yang pertama itu apa apakah structural engineering itu dan yang kedua mengapa sih secara pribadi saya sendiri saya memilih sebagai structural engineering tanggung jawab apa saja pros dan responsibility dan various karirnya sebagai structural engineering itu apa saja jadi teman-teman bisa mendapatkan insight-insightnya yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu mungkin dari teman-teman semua yaitu tips untuk menjadi structural engineering ini saya memanfaatkan semua disini jadi tidak terlalu detail tapi cukup untuk memberikan insight dan ini adalah sebenarnya sambungan materi dari yang sebelumnya dari oleh Pak Diki sebelumnya jadi mungkin teman-teman ada yang belum nonton bisa nonton di channel youtube-nya ICCE yang sudah tayang di youtube itu bagus sekali untuk menambah wawasan kita sebagai structural engineering nah sebelumnya disini adalah apa sih structural engineering sendiri menurut saya structural engineering itu adalah orang yang mempunyai profesi yang highly skill dia punya kreativitas juga dia sangat profesional untuk menganalisa desain memplanning juga secara riset komponen-komponen dalam struktur itu untuk mencapai goal yaitu untuk keamanan dan kenyamanan bagi bagi orang lain seperti itu nah awal mula dulu sebenarnya saya salah satu kali di serah-serah ini karena salah satu menonton film ini mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya ini adalah nonton bagaimana dia datang dengan sangat profesional apakah dengar suara saya ya suara filmnya dengar gak suara filmnya suaranya mas suara filmnya suara filmnya gak ada gak ada terima kasih terima kasih film ini ya film ini sangat menginspirasi saya jadi sebagai seorang 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 engineer itu adalah orang yang sangat highly skilled dimana dia dengan suite yang sangat profesional itu mendatangi sebuah interviewer dan interviewer pun sangat tertarik dengan dia karena resume yang bagus it means apa namanya CV-nya bagus dan dia pembawaannya tenang dan bisa istilahnya menge-drive interviewnya itu menjadi wah ini kamu adalah kandidat yang terbaik seperti itu itu satu yang saya apa ya membuat inspirasi saya untuk oh ini loh gambaran dalam otak saya itu bahwa seorang profesional seperti ini tadi tidak terdengar suaranya suara videonya tadi tidak terdengar tapi videonya tadi berjalan oke mungkin nanti dicari aja di youtube ini bagus sekali saya juga ambil dari youtube nah saya ingin sedikit bertanya ke teman-teman semua itu sih dalam pikiran apa sih karir di offshore structural engineering bisa gak namanya chatting berikan chat di teams bisa chat 3 kata terkait offshore structural engineering ini saya ingin tahu gambaran teman-teman semua terkait ini dimulai dari sekarang pak sudah selesai di sini belum tidak bisa melihat soalnya oke ini ada dari pak omar ini big salary katanya pak oke yang mungkin yang lain yang lain saya tolong penelitian oke ini dari mas ajar ada perencanaan rig fasilitas industri di lokasi lepas pantai terus ada analisis dan perhitungan resistance seperti itu pak ada banyak-banyak macam-macam oke baik-baik oke sebenarnya dari semuanya ini penimal sudah memahami apa namanya skup pekerjaannya dan kehidupannya jadi stasi engineering kita bisa bahas lebih lanjut lagi jadi saya tidak banyak memberikan apa namanya insight lah teman-teman sudah pada tahu lah nah kalau bagi saya sendiri structural engineering in oil and gas itu saya rangkum jadi empat alasan kenapa saya ingin satunya setelah menonton tadi pertama itu adalah kita menjadi bagian dari problem solving jadi dengan skill yang kita dapatkan dari masa kuliahan dengan komunikasi dan kita apa namanya bertemu dengan orang banyak kita mendapatkan sebuah insight dan menjadi apa namanya untuk tujuan tertentu dan kita mendapatkan caranya bagaimana dengan kolaborasi dengan tim semuanya kita mendapatkan bagian dari problem solving itu sendiri dan yang kedua adalah kita ide kita bisa menjadi realitas jadi apa yang kita rencanakan apa yang kita pelajari dalam perkuliahan misalnya dengan desain sketch planning itu bisa menjadi realita di lapangan jadi ide kita itu bisa menjadi realita nah yang ketiga adalah kita akan dihadapkan dengan tantangan apa yang kita dapatkan di sebuah perkuliahan itu real dan nyata dikerjakan di pekerjaan kita itu menurut saya pribadi itu sangat menyenangkan di kawan-kawan juga mungkin dari sipil ada bidang konkret tekanika teknik geometri teknikal drawing salt dan sebagainya bisa terangkum dalam sebuah pekerjaan nah yang keempat adalah kita akan bertemu dengan berbagai macam orang itu yang fascinating thing kalau kita bisa bekerja di engineering company atau di bidang kita akan bertemu dengan tim dari mekanical kita akan bertemu dengan tim dari electrical proses semuanya dan itu dengan background yang sangat berbeda-beda kita akan bertemu di sana untuk satu tujuan tertentu goal tertentu yang kita harus capai dan itu sangat bekerja aktif dan sangat dynamis empat alasan tadi yang melandasi saya untuk meranking dalam sebuah materi ini nah yang selanjutnya adalah roles atau tanggung jawab apa sih sebagai structural engineering kebetulan karena saya bekerja di EPC company maka roles dan engineering itu seperti apa sebenarnya banyak dari mulai planning monitoring itu saya rangkum jadi empat ini saja karena kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang saya pikir mungkin lebih tepatnya ke materi ini untuk para teman-teman fresh grid atau berpengalaman yang mungkin kurang dari lima tahun ini sangat cocok sekali untuk dilaporkan yaitu pertama kita adalah melakukan kalkulasi atau perhitungan apa yang diminta oleh apa namanya oleh tim yang kedua kita melakukan dengan teamwork disitu kadang satu proyek itu dilakukan oleh beberapa tim structural engineering terus kita menjadikan jadi satu kesatuan laporan dan sebagainya dan kita juga ada kolaborasi kita ada kolaborasi dengan tim yang lain untuk misalnya untuk pemasangan equipment atau electrical dan yang terakhir kita juga monitoring apakah datanya dari orang lain itu sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan itu kita harus monitoring dua arah jadi tidak bisa hanya mereka girin ke kita dan kita pakai mentah-mentah tidak bisa kita harus tetap dimonitor itu apakah sesuai kerjaan kita juga akan dimonitor oleh orang lain dari tim construction dari tim departemen yang lain seperti itu nah ini yang sangat menarik menurut saya sangat menarik karena saya juga bagian dari itu saya pernah di tim dari tim engineering design ini nah semua itu sudah punya relasi dan punya apa namanya dan kita adalah di tengah-tengah untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan semua itu yang pertama kita akan mengakomodir kebutuhan dari tim kita sendiri dari engineering team design kita harus mengakomodir dari tim instalasi dari klien juga dari tim construction untuk bagaimana cara pengerjaannya constructability-nya terus yang selanjutnya dari mind-warranty mind-warranty itu seperti apa namanya perizinan untuk ketika kita sebelum melakukan pekerjaan di lepas pantai harus mendapatkan persetujuan dari marine-warranty terus selanjutnya dari vendor atau supplier misalnya kita akan memasang sebuah jenset atau apa namanya kompresor di tengah laut nah itu ada urusannya dengan vendor dan itu urusannya dengan elektrikal juga dengan apa namanya dengan mekanical seperti itu dan juga di luar di luar itu juga ada berusaha dengan procurement belum saya masukkan disini nah yang ketiga ada subcon yang selanjutnya ada subcon ini misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak bisa handle kita harus subcon-kan ke perusahaan lain kita harus berdiskusi juga disitu yang selanjutnya adalah third party ini mirip dengan vendor dan supplier nah semua ini kita harus kita ada di tengah-tengah bagaimana proyek itu berjalan dan kita harus mengakobodir semua keperluan ini ini yang sangat sangat dinamis dan mengasihkan perusahaan untuk seluruh selanjutnya ini sendiri pekerjaan kita saya singkat dan sangat permudah supaya tidak terlalu banyak apa namanya materi di sini saya fokuskan pada hal-hal yang mendasar saja nah yang pertama adalah service analysis ini untuk memperhitungkan offshore structure itu pada kondisi in-service dimana seperti in-place seismik ketika kondisi seismik ketika kondisi fatigue besover dan sebagainya nah yang kedua adalah play-service analysis ini seperti kondisi lot-out dimana dari pekerjaan offshore itu tidak dikerjakan di offshore tapi dikerjakan di daerah dulu habis itu di-lot-outkan ke dekat apa namanya ke barsnya dari bars ini lanjut ke apa namanya transportasi kan di laut dan yang terakhir adalah lifting ini juga sangat kritikal sekali nah selain itu sebagai structure engineer itu juga kita harus menguasai lokal-lokal check seperti yang tidak bisa diakomodir oleh global analysis ini adalah global analysis dan ini adalah local check analysis bisa menggunakan apa namanya mekanika teknik atau apa namanya istilahnya pendekatannya pendekatannya kalkulasi atau dengan software jika memang itu harus disyaratkan oleh company dengan menggunakan field element nah selanjutnya kita akan bertemu dengan various carrier as structural engineer disini apa namanya yang kemarin disampaikan oleh Pak Diki saya ingin memperdalam dan memperluas kembali jadi karena saya juga punya pengalaman di berbagai apa namanya perusahaan itu saya ingin memaparkan disini jadi ternyata offshore structure engineer itu bisa berkarir dimana saja mungkin ini adalah kali pertama yang tidak belum-belum dipaparkan oleh Pak Diki sebelumnya di power bayang sebelumnya nah di karirnya ini kita jelas kita bisa menjadi offshore structure engineer untuk di bidang offshore langsung yang kedua kita bisa masuk ke onshore seperti power plane dan sebagainya terus yang ketiga kita bisa masuk ke modular structure engineer ini terus selanjutnya kita bisa masuk ke di kedalamannya di kedalam structure nya itu ada subsea structure engineer ini juga sangat challenging selanjutnya kita bisa masuk juga di hal structure engineer itu untuk teman-teman sivil bisa nah sebelum apa namanya sebelum saya berikan beberapa company-company contoh lebih baik kita mengetahui dari bisnis proses dari oil and gas itu sendiri jadi kita bisa memilih bidang mana yang apa namanya yang kita bisa geluti dan kita berkontribusi untuk mendekatkan dengan impian kita misalnya teman-teman mau jadi apa namanya jadi pimpinan di perusahaan itu bisa masuk di karir awalnya dulu untuk struktur engineer ini dari saya itu yang saya geluti adalah di bidang ini di bidang upstream ini jadi ada eksplorasi pengembangan ada nanti ada plan di sini ada production di sini ada transportasinya pengapalannya dan juga ada pipeline-nya ada pipa-perpipaannya di sini nah di sini selain itu juga yang lain banyak nih ada downstream-nya tapi kita akan bahas ini sumber saya ambil dari SKK Migas jadi kawan-kawan bisa berkarir memulai karir itu dari government regulation bisa seperti dimasuk di SKK Migas terus selanjutnya di client seperti apa namanya Pertamina dan sebagainya ada di engineering company juga ada itu apa namanya Wurly Teknik dan sebagainya ada dan EPC company itu EPC itu adalah engineering procurement construction jadi kontraktornya kontraktor yang diminta oleh klien untuk membangun dan itu ada installation company ada terkadang EPC company dan installation company ini digabung jadi EPCI ada juga yang khusus untuk installation company ada juga di survey company misalnya bagian survei-survei sebelum pekerjaan dan setelah pekerjaan juga ada survei misalnya ada inspection juga kita bisa masuk di situ inspection dan ada vendor company misalnya bukan sebagai EPC company tapi EPC company memerlukan apa namanya vendor misalnya mechanical dan sebagainya itu kadang juga sering membutuhkan structural engineer selanjutnya transportation company ini juga jangan dibayangkan transportation itu seperti kapal pengangkut apa namanya barang gitu ya export import tapi transportation company untuk membantu EPC ini untuk sampai instalasi jadi dia ada transportnya shipping company juga termasuk misalnya dari setelah barang jadi misalnya dalam minyak juga membutuhkan juga shipping company ini teman-teman shipping bisa masuk di sini berkarir nah ini juga saya ingin melebarkan apa yang dipaparkan sebelumnya jadi selain kita bisa oil company di sini BIPI Shell Petronas Exxon saat ini saya berada di Qatar Energy atau Ethnoc di oil service company ini juga ada bagian drilling bagian apa namanya iya banyak kan bagian drilling terus multinasional EPC company juga ada GPR Worley JGC seluruh pasti teman-teman sudah pada tahun nah kadang juga kita tidak bisa menampilkan karena ada lokal EPC company kadang kalau misalnya saya dulu tidak bisa di semua ini saya akan memilih alternatifnya misalnya bisa direkin tripatra IKPT seperti itu untuk multinasional engineering company itu ada Worley Blue Water Technique Energy seperti itu dan juga ternyata banyak lokal engineering company yang kita bisa masukin jadi misalnya ada DTP Depriwanga Global Offshore Synergy Trihasco Z Berka Ceria Utama ini masih banyak yang lain tapi saya tidak banyak sebutkan disini insyaallah di lain kesempatan bisa saya carikan dan ini spesial case jadi saya pernah bekerja di perusahaan modular structure yang membangun apa namanya modular-modular structure itu ternyata dia adalah mensupport electrical company Schneider ABB Yokogawa ini sebenarnya mungkin baru dari kawan-kawan semua padahal Schneider ABB dan Yokogawa itu sebenarnya adalah vendor dari oil company mereka akan tetap membutuhkan apa namanya electrical untuk pembangkitnya Schneider ABB Yokogawa dan ternyata mereka juga ketika saya sempat ngobrol dengan dengan apa klien saya di Schneider ABB Yokogawa itu mereka juga membutuhkan membutuhkan civil structure walaupun memang porsinya tidak sebanyak electrical tapi tetap mereka membutuhkan ini juga oh ternyata memang bisa bisa masuk ke sini nah ini untuk company-nya untuk contractor-nya ada wasco di sini dan lokal company-nya ada multi panel intermitra di sini juga ada ini mungkin di luar di luar radar teman-teman semua termasuk saya juga dulu ternyata bidang ini itu ada itu menarik sekali nah untuk lokal EBC company juga ada Tripatra ada Mendo ada Kunanusa ada PT.PAL PT.PAL di Surabaya itu juga melakukan pekerjaan offshore itu bisa jadikan rujukan juga kalau misalnya teman-teman ingin memulai berkarir dan ada PT.PP waktu itu PT.PP satu satu pekerjaan dengan electrical company untuk membangun kalau gak salah program Jokowi untuk 100 atau 200 megawatt di Indonesia Timur itu juga mengandang PT.PP untuk kontraktornya menarik juga untuk dicari info-info terlanjut lebih lanjut untuk multinasional company EBC itu ada Saibam KBR dan teman-teman juga bisa cari info di sini banyak sekali insya Allah banyaklah sekarang di link in dan sebagainya bisa bisa teman-teman cari nah ini juga mungkin baru bagi teman-teman semua ternyata ada transportation dan lifting company itu yang membutuhkan structural engineering jadi teman-teman sivil insya Allah bisa masuk di sini ada Boskalis untuk multinasionalnya main karang traktor Herma ada Subsea 7 ada 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 Mahmud ini semua adalah perusahaan yang menginstall yang menginstall transport dari apa namanya dari yard sampai ke side di titik apa namanya di tengah laut besar-besar ini ini yang paling besar dia punya bus dengan bisa kapasitas bisa puluhan ribu ton luar biasa nah di sisi lain ada juga local transport lifting company juga yang kita bisa sasar untuk apa namanya karir kita ada PT Sanggyu GTA Timas juga Mindo Lang Indah juga tadi ada PC dia juga punya punya bar juga dia di sini jadi kita bisa masuk ke sini nah selanjutnya tips bagaimana untuk menjadi seorang structural engineering itu awal mulanya saya karena saya adalah orang yang tidak tidak masuk di karir sebagai structure engineering jadi saya pernah dulu sebagai drafter juga pernah jadi project engineer juga dari piping juga pernah jadi saya mencoba berbagai bidang untuk apa untuk ingin tahu rasanya bagaimana menjadi bagaimana menjadi menjadi piping menjadi drafter tapi pada akhirnya oke keinginan saya itu memang sepertinya cocok di structural engineering di umur yang 20 sekitar berapa ya 24 25 saya masuk di structural engineering dan memang sampai sekarang alhamdulillah jadi structural engineering nah ini kalimat yang menarik jadi kemenangan atau pencapaian yang kita lakukan itu akan kemungkinan akan terjadi always always possible ada orang yang tidak akan menyerah jadi teman-teman kalau misalnya apa yang jadi teman-teman sekarang itu bukan jadi impian teman-teman yang penting jangan menyerah insyaallah nanti akan ada jalani nah ini karistapnya untuk structural engineering ini apa namanya ini juga berdasarkan dari company-company masing-masing ya kadang berbeda company ini ada jabatan struktural untuk position di sebuah perusahaan 0,3 tahun junior 4-8 tahun engineering atau middle sebagai middle 9-15 itu senior dan lebih dari 15 tahun itu bisa engineering manager atau specialist ini depends on the company ya kadang company satu dengan company yang lain berbeda dan ini adalah jabatan struktural nah ada lagi dampatan struktural ini juga sama tapi yang membedakan di lebih dari 15 tahun biasanya menjadi principal atau lead dan lebih dari 20 tahun mungkin jadi lead manager di departemen project ya bukan di company jadi kadang satu company itu punya beberapa project nah dari satu project itu yang memimpin adalah lead manager atau project engineering manager nah itu based on project jadi dia fungsional posisi secara fungsional disini 0-3 tahun ini adalah kritikal sangat kritikal sekali posisinya jadi teman-teman yang apa namanya berkarir di awal 0-3 tahun ini akan bisa melanjutkan ke sini dengan jalur yang inline itu oke saya menurut pengalaman saya di 0-3 tahun ini sangat kritikal tapi tentu saya juga bukan orang yang langsung tiba-tiba di structural engineering jadi saya juga mencoba di bidang-bidang yang lain akhirnya saya di bidang ini di structural engineering nah your job is not your career itu kata dari Rene Sudwardono yang saya suka jadi apa pekerjaan kita sekarang itu belum tentu itu adalah karir kita jadi mendekatkan selalu dengan karir kita insyaallah suatu saat nanti akan tercapai nah apakah job yang sekarang itu apakah kita harus apa namanya buang atau atau sebagainya enggak itu adalah itu mendekatkan karir kita jadi saya selalu terpegang bahwa apa yang pekerjaan yang saya lakukan sekarang itu pasti akan berguna di pekerjaan selanjutnya dan itu beberapa kali saya temukan seperti itu nanti kita bahas setelah selesai ini ya setelah selesai materi ya nah menurut saya untuk menggapai karir ini yang dimana pekerjaan kita itu belum tentu karir kita maka kita perlu mensiasatinya dengan membuat roadmap karir di 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 kedepan kita sebagai rencana untuk kedepan kita 5 tahun kah 0 sampai 3 tahun 4 sampai 7 tahun 5 tahun 9 sampai 15 tahun dan sebagainya itu bisa jadi ke track selalu di apa namanya dinasihatin oleh atasan saya bahwa jangan menjadi common engineer tapi jadilah value engineer itu kita ambas jadi kita harus step by step 0 sampai 3 tahun itu kita udah ada bayangan ini ini mau apa jadi kita nanti bisa apa namanya bisa menurunkan dari 0 sampai 3 tahun itu kita harus oke dapat pekerjaan disini berarti perusahaannya ini kemungkinan perusahaan ini nah dari perusahaan itu apa yang harus kita pelajari itu nanti sangat menarik untuk pelajari nah yang selanjutnya perlunya kita harus memaster jadi master ya di hard skill ini untuk first graduate ya nanti untuk yang sudah bekerja ada ada tips yang lain nah mastering hard skill untuk first graduate yang pertama ada dua lah ada dua yaitu technical skill basic dan knowledge basic dan semuanya itu di harus bergabung dengan practice dalam sebuah apa namanya pekerjaan kita akan melakukan itu secara terus-menerus jadi akan practice yang perlu disiapkan adalah pastinya untuk sipil untuk sebagai struktura engineering adalah mekanika teknik itu juga ada section properties kita juga apa namanya perlu penting itu yang ketika technical drawing jadi kita harus ya minimal familiar dengan apa namanya gambar-gambar kerja seperti itu terus yang selanjutnya adalah structural steel jadi tentu dengan bidang kita yaitu budget jadi kita harus memahami karena mainly di offshore structure itu adalah baca dan hanya berapa persen untuk konkret itu ada juga nah yang selanjutnya adalah matematika geometri ini juga sangat penting untuk kita pelajari sebagai technical skill nya nah selanjutnya knowledge basic familiar with software itu tidak harus tapi paling tidak kita familiar untuk fresh graduate paling tidak bagaimana mengoperasikan apa aja yang di dalam software itu apa aja dan bisa ngapain aja itu penting untuk kita familiar jadi misalnya ada recruiter menanyakan pernah pernah enggak mengerjakan ini nah itu ada tips nya pernah dengan catatan dan tidak pernah dengan catatan itu ada tips nya dan familiar dengan codes dan standar misalnya ISC LRFD API RP2A DNV dan specification sebenarnya ada banyak disini banyak sekali company spec juga banyak tapi saya fokus disini karena ini basic untuk teman-teman bisa memahami secara dasar untuk masuk ke bidang offshore structure engineer ini yang tidak kalah penting in the long run menurut saya soft skill yang paling yang paling mendasari dari technical skill dan hard skill dan soft skill pada mulanya hard skill adalah untuk memberikan saringan awal saringan awal ketika teman-teman mau memasuki bidang ini nah setelah masuk di bidang ini maka menurut saya soft skill yang sangat lebih berperan dimana kita harus bekerja dengan tim dimana kita harus mengetahui konflik konflik-konflik ketika kita bekerja challenging-challengingnya apa terus bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan apa namanya dengan tim dengan orang lain dengan departemen lain dengan relasi-relasi yang saya sebutkan tadi banyak dan bagaimana kita teamwork ini sangat challenging sekali apalagi dari engineering yang di apa namanya di perusahaan menjadi fabrikasi di lapangan dan apa namanya menjadi itu sangat sangat membutuhkan soft skill time management juga adaptability pocket critical thinking emotional intelligence ini akan kita bahas nanti lebih dalam lagi jika ada yang bertanya ini karena sangat banyak sekali dan contohnya juga sangat banyak jadi saya bisa selanjutnya compare work style in startup atau local company dan multinational company nah ketika di local company saya memulai dari local company itu pekerjaannya sangat luar biasa banyak banyak sekali dan pekerjaan itu sendiri tidak ada batasan scope of work jadi kadang saya mengerjakan di luar batasan scope of work sendiri nah selanjutnya schedule yang sangat ketat juga jadi kita harus memaksimalkan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya dengan time management yang sangat baik itu schedule dan working ethic yang challenging maksudnya adalah tim-tim kita itu sangat challenging sekali kadang juga ada beberapa challenging yang saya hadapi waktu itu ketika di local company tapi Alhamdulillah bisa teratasi dengan dengan baik itu juga kita harus menyadari facing the challenging itu membuat kita menjadi experience nah local company itu kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan experience kita itu sangat cepat sekali naik karena apa karena terkadang dalam satu orang itu bisa mengandalkan beberapa pekerjaan beberapa projek itu membuat experience kita menjadi lebih lebih banyak daripada teman-teman yang lain nah di multinational company itu adalah working 8 to 5 jadi normal working-nya 8 to 5 saja terus bekerja berdasarkan scope of work disini dan work-life balance-nya lebih 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 adal dan module learning and development itu ada jelas dan career path-nya itu lebih jelas jadi dua multi multinational company sama local company itu punya kelebihan kelebihan masing-masing yang terakhir selain tips saya juga akan mengeluarkan trik untuk mengakselerasi itu mengakselerasi bagaimana kita itu stand out di depan di di apa namanya di persaingan global di persaingan apa namanya sebagai structural engineering itu Napoleon Hill pernah berkata tidak ada shortcut tapi pada in the long run kita akan membuat menjadi kegembangan nah menurut saya dari pengalaman-pengalaman itu saya ambil jadi empat ini untuk menaikkan value kita dari menjadi structural engineering itu ada empat poin ini yang pertama mungkin kalau kita lihat dari teman-teman yang flash grid apapun itu maka buatlah rencana kawan-kawan ingin dikenal sebagai apa ya itu ingin dikenal sebagai apa buatlah personal brand teman-teman itu bisa memulai dengan apa namanya membuat link in tiktok atau youtube atau web itu sangat penting sekali untuk membuat stand out di media sosial buatlah sebuah informen ini saya pernah membaca buku apa namanya jadi dia menganalogikan bahwa kupu-kupu dan madu jadi kalau misalnya kita tidak mendapatkan bukan kupu-kupu dan madu maksudnya adalah apa namanya bunga dan lebah lebah untuk mendapatkan madunya kalau kita bisa mendapatkan madu kita akan mencari sarang lebah tapi beda lagi kalau kita membuat environment ini maksudnya kita menanam pohon di sekitar kita kita membuat environment ini maka lebah itu akan datang sendiri nah ini dianalogikan pekerjaan itu akan datang sendiri kalau kita membuat environment yang baik ini saya apa namanya saya lakukan selama karir saya 10 tahun itu saya memperbaiki citra saya di digital sosial digital media sosial link in saya tidak memakai tiktok youtube saya menggunakan web waktu itu waktu itu ada kaskus dan sebagainya itu saya buat link in juga awal-awal saya buat saya buat environment saya dulu jadi orang akan mengetahui saya sebagai apa nah itu penting bagi teman-teman untuk menaikkan engagement menaikkan apa namanya profil teman-teman di di sebagai apa ya percaturan percaturan struktur engineering seperti itu nah jangan lupa untuk boost work skill boost the work skill it means teman-teman analoginya gini kalau teman-teman punya mobil bagus gitu mobil ada yang paling bagus apa ya Ferrari Lamborghini gitu kan zaman dahulu kala generasi mungkin generasi sebelum saya itu ada punya tapi gak pernah ditampilkan nah kalau zaman sekarang itu punya skill itu punya mobil itu punya kalau bisa tetangga semua harus tahu gitu kita kita apa namanya kita bunyikan mobil itu secara terus-terus kasih tahu nih gue punya ini sama juga dengan skill teman-teman kalau skill teman-teman bisa kata-kata bisa start pro atau bisa yang lain gitu kan itu tunjukkan kepada dunia bahwa teman-teman bisa dan gunakan apa namanya media sosial ini untuk nge-boost dan achievement achievement apa saja yang pernah dilakukan achievement itu sangat simple misalnya teman-teman belajar gitu terus membuat model tampilkan aja langsung di media sosial itu sangat bagus in the long run digital print atau namanya jejak digital teman-teman itu akan apa namanya akan mengakar mengakar kuat di di algoritma algoritma media sosial itu yang saya lakukan nah buat personal branding walaupun itu mungkin teman-teman masih flash graduate atau mungkin sudah bekerja juga penting ini yang kedua adalah get a job it means bukan apa namanya bukan pekerjaan atau company apapun itu misalnya jadi dari freelance kah dari apapun itu bisa gunakan itu untuk mendapatkan apa mendapatkan pengalaman jangan melihat company-nya lihatlah project-nya teamwork-nya siapa dan apa yang common common apa yang aku dapatkan dari pekerjaan itu saya waktu itu dulu bekerja awal di perusahaan yang apa namanya tidak besar tapi saya tahu orang-orangnya itu luar biasa ilmunya jadi saya langsung bekerja di situ dan saya Alhamdulillah mendapatkan banyak sekali lesson learn di situ ya nah kemudian do the best wherever dan learn it means teman-teman itu harus menggunakan waktu sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya it means apa pekerjaan teman-teman itu jadikan sebuah masterpiece masterpiece itu saya pernah dikasih tahu jangan jadi common engineer ya jadi valuable engineer itu minimal kalau atasnya kita memberikan pekerjaan ke kita kita buat itu sebagai masterpiece apa yang full apa ya full passion di situ full passion di situ sampai pekerjaan itu sampai saya sering ya ketika pindah perusahaan itu saya melihat ini perasan kalkulasi saya saya tanya lagi ke teman tim yang lain itu ini kalkulasi dari mana oh ya ini ada kalkulasi dari saya sendiri karena ada nama di situ originaturnya nah itu saya masih melihat seperti itu jadi oh pekerjaan saya ternyata berguna bagi orang lain sebagai rujukan orang lain nah ini buatlah seperti masterpiece ini lagi-lagi create good environment work ethic kadang juga di pekerjaan itu akan menemukan challenging-challenging yang lain ya misalnya mungkin apa namanya unhealthy ya unhealthy work environment dari teman-teman lah atau dari atasan yang mungkin gak bagus itu kita harus menciptakan sesuatu yang bagus di environment itu bagaimana caranya mungkin dari dengan apa namanya memberikan contoh yang baik seperti itu itu akan berdampak besar nanti ke depannya open relation dan maintain itu kita harus banyak kenal banyak kenal teman-teman semuanya karena bisa jadi teman-teman yang kita kenal itu akan membantu kita di kemudian hari itu sebenarnya bukan ini sih bukan apa namanya bukan tembal-balik ya tapi saya membuat tahapan ini tuh seperti menjadi habit aja jadi tidak saya tidak apa namanya apapun yang saya lakukan baik untuk lingkungan terus menjadi contoh bagi rekan-rekan itu sudah cukup jadi gak usah sampai orang itu nanti akan bantu saya apa namanya ada ada nilai di belakangnya gak gak usah sampai situ nanti kebiasaan itu akan membentuk kita mau value kita lebih naik lagi nah get experience mistaken is normal jadi kesalahan-kesalahan itu menjadi experience kita di next pekerjaan kita misalnya ada project satu kita pernah salah menghitung atau salah apa kita akui kita salah sebagai professional engineer itu salahan itu tidak masalah tapi dari kesalahan itulah kita belajar untuk memperbaikinya di ketebundian hari begitu selanjutnya kita harus soft skill mastery jadi kita harus memberikan apa namanya kita harus belajar tentang soft skill itu sendiri jadi yang saya sampaikan tadi ada leadership ada communication skill ada macam-macam itu sangat pada tahap in the long run yang dibutuhkan adalah soft skill lagi-lagi open relationship and maintain itu tetap penting jadi empat tahapan ini saya masukkan di apa namanya di experience saya di 0,3 0 sampai 3 tahun saya masukkan seperti ini naik lagi naik lagi kadang juga ada yang membuat saya mungkin ada sedikit kekecewaan ketika misalnya mendapatkan project yang tidak ada beberapa project misalnya saya mendapatkan project yang tidak happening tidak yang menjadi solotan tapi saya lakukan itu dengan baik maka disitulah value kita akan naik orang-orang akan melihat oh ini yang berhasil melansiakan ini oh ini yang berhasil melansiakan ini seperti ini nah ini untuk trik untuk fresh graduate oke terima kasih dari saya mungkin kita akan banyak berdiskusi terkait ini yang jelas materi ini adalah apa yang saya sampaikan ini adalah murni personal experience saya selain itu juga ada seminar dan workshop jadi mungkin kita akan diskusi di tanya jawab saya kembalikan ke moderator oke baik terima kasih sebelumnya Pak Frijal menarik sekali untuk penyampaiannya karena kita dapat dari tadi penyampaian ada beberapa notes yang pertama kita bisa tahu apalagi untuk generasi saya pribadi itu masih banyak sekali gen Z jadi kita bisa menemukan minat dan juga kita ada beberapa tips dan triks untuk bagaimana kita mempersiapkan diri dari step by step untuk menjadi bukan menjadi tapi untuk menemukan dimana jenjang karya yang ingin kita tuju seperti itu dan dimana mungkin saya pribadi juga tadi belum tahu nih kalau sebagai struktur engineer di industri online gitu ternyata gak cuma di engineer company juga tapi ada di transportasi company juga bisa masuk disitu dan juga di instalasi juga bisa masuk sampai si pingpung bisa masuk nih jadi banyak sekali insightnya jadi saya berapa raku gitu nah mungkin tadi ada saya mungkin sebelum kita masuk ke sisi pertanyaan jawab mungkin tadi di jenjang karya itu pak saya mungkin ada pertanyaan itu sedikit nah biasanya kan tadi ada bapak bilang itu jenjang karya itu ada critical path 0 sampai 0 sampai 3 tahun pertama nah terkadang tadi juga sebutin bahwa di 0 sampai 3 tahun itu adalah hal yang sangat critical path kita harus belajar banyak disitu dan apakah bapak menyarankan untuk kita tuh stay di satu perusahaan ataukah kita karena kan kita kalau bisa fresh career 2 itu kan belum bisa milih perusahaan mana yang bakal kita masuk nih pasti kan masih meraba-raba jadi kayak yaudah yang penting kerja dulu nih nah udah kalau kita udah kerja nah kalau kayak gitu gimana tuh pak apa apa planningnya tuh pak seperti itu oh iya pertanyaan yang bagus banget ya karena saya juga termasuk apa namanya bukan di bidang structural engineering awalnya saya juga saya pernah saya tadi bilang saya pernah di drafter saya juga pernah di project engineer juga itu sebenarnya 0 sampai 3 tahun itu critical path ketika kita jadi gini structural engineering bagi saya bagi saya sendiri itu bukan sebuah jabatan di sebuah company jadi saya udah dari awal itu udah memberikan statement pada diri saya saya tuh punya profesi structural engineering either saya bekerja di company di A atau B itu adalah kebetulan saya bekerja di situ makanya ini adalah ini adalah konsep karir konsep karir bukan ini bukan pekerjaan bukan your job tapi ini karir karir saya adalah sebagai structural engineering nah misalnya 0 sampai 3 tahun ini dengan junior misalnya di tahun pertama pindah di perusahaan lain itu kalau bisa inline inline dengan apa namanya karir kita misalnya sebagai structural engineering makanya kadang teman-teman kawan-kawan juga saya itu banyak yang memang dalam 1 tahun mungkin dalam 2 tahun 3 tahun itu mungkin 1 tahun sekali pindah bukan karena apa namanya tidak dicintai company atau bukan tidak mencintai company tapi karena memang memilih untuk berkarir di structure engineer bukan berkarir di company tersebut ini kan ada functional position sama structural position ada jabatan structural sama jabatan fungsional kalau saya lebih memilih sebagai jabatan jabatan fungsional karena tentu saya ingin membuat diri saya sebagai orang yang paling independent jadi kalau misalnya jadi gini kalau misalnya ada suatu hal yang pelik kita face challenging kita harus sebagai engineer value engineer itu kita harus punya independensi nah independensi itu tidak punya suatu keterkaitan dengan company sebenarnya ya tapi kebetulan kita di company itu lebih baik kita dengan cara yang baik untuk memberikan independensi sebagai engineer itu dengan posisi seperti itu kita punya bargaining yang lebih baik bukan dalam arti salary tapi kata-kata kita lebih 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 apa namanya lebih bisa dijadikan acuan seperti itu menurut saya seperti itu jadi 0-3 tahun itu bisa dalam satu company atau bisa berbeda company yang penting dalam 0-3 tahun itu dengan karir yang sama bukan misalnya dari satu tahun yang tahun kedua jadi marketing bisa jadi tapi itu menurut saya kurang kurang inline berarti kurang lebih tadi kita harus tentuin dulu nih kayak kita ingin kemana abis itu kita tentuin dulu karir pathnya sebenarnya kalau kita seperti tadi mesebutin kita juga harus ada semacam evaluasi mungkin evaluasi kayak oh kita setahun ini kita harus ada ini proyek ini kita dapat apa seperti itu mungkin itu hal yang banyak itu secara mudahnya apa sih proyek ini ngerjain apa oh ini saya dapat pengalaman ini itu mungkin kalau misalnya nanti ada masih ada waktu nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita achievement-achievement apa yang sebenarnya simple tapi itu powerful terhadap kita jadi kita sendiri sebagai self-esteem kita maksudnya apa namanya apa ya self-reward kita itu oh ternyata saya sudah pernah mengerjakan ini tapi kadang itu tidak dianggap oleh karena memang sangat simple misalnya seperti itu mungkin menjawab mungkin cukup menjawab terima kasih patah jawabannya mungkin kita langsung ajak ke sesi tangan jawab disini mungkin ada yang ingin langsung komunikasi atau langsung ngobrol dengan Mas Afijal kami persilakan mungkin ada satu atau dua orang ini udah ada yang mas Tulus atau Pak Tulus bisa open ini Pak iya benar Pak halo Pak oke halo Pak dengaran Pak kenal suaranya seles Pak seles Pak dengar Pak suaranya oke selamat malam Pak selamat malam Pak ya perkenalkan saya Tulus jadi Pak saya mau nanya Pak itu kan ada career step for structural engineer nah itu idealnya di startingnya itu di usia berapa Pak terus kalau seperti saya ini saya sebenarnya udah di engineering ya tapi sekarang saya sebagai structural designer Pak nah itu saya sekarang itu merasa untuk naik ke engineer itu kayak stuck gitu Pak kayak 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 susah gitu nah itu apakah ada saran dari Bapak apakah saya harus pindah perusahaan atau tetap disitu nunggu kesempatan atau gimana gitu Pak sebenarnya itu aja mungkin yang mau saya tanyain terima kasih Pak ya terima kasih langsung dijawab kan Mas boleh boleh langsung dijawab langsung dianggapi oh ya terima kasih Pak Tulis atas pertanyaannya yang pertama di start engineering itu start start di usia berapa ya sejujurnya saya sendiri waktu itu saya start di usia 25 tahun ya Pak saya start di Malaysia 25 tahun itu itu pun sebenarnya dari beberapa posisi yang pernah saya kerjakan yang belum pernah apa namanya saya itu jadi gini start engineering itu tidak belum pernah terpikiran oleh saya ketika saya berkuliah saya juga waktu itu di quarter life itu saya bingung gitu maksudnya ini saya mau ngampain ini kuliahnya ini tugas akhirnya beda terus apa namanya sekarang pekerjaannya juga bingung mau gimana itu saya akhirnya ya pindah-pindah gitu Pak jadi saya pindah ke project engineer saya pindah ke apa namanya mechanical itu dalam waktu 22 sampai 25 nah menurut saya karena karir ini adalah apa namanya starting usia itu kalau saya sih apa setuju dengan Jack Ma ya Jack Ma pernah mengatakan bahwa berkaryalah di dimanapun di posisi apapun sebelum umur 25 itu untuk mengetahui mencoba hal banyak itu untuk mengetahui kita sebenarnya suka dimana karena karir itu kan long run in the long run maksudnya tidak bisa setahun dua tahun karena kita menjalankannya daily activity kita seperti itu seterusnya seperti itu jadi sebaiknya saya mencari yang benar-benar yang sesuai dengan bidang minat bakat dan sebagainya itu menurut saya sih makanya saya 25 itu ternyata oke saya memilih ini walaupun waktu itu saya pindah di perusahaan dari client company ke engineering kecil company engineering kecil company itu karena oh kayaknya ini saya benar-benar harus pindah gitu walaupun ya dari klien lah ya kita tahu klien seperti apa terus harus pindah ke posisi engineering kecil company yang akhirnya kaget juga ada rasa itu tapi dari situ saya ya ini yang saya cari ini yang saya cari nah starting usianya kalau dari saya berbagi sih seperti itu ya pak kalau misalnya bapak dari struktural designer itu sebenarnya bisa tapi memang untuk triknya itu harus menurut saya triknya itu pindah company dan lagi-lagi kita harus membuat personal branding yang berbeda personal branding itu misalnya gini disini itu kita harus membuat berbeda tapi akankah itu worth it kepada bapak misalnya jadi misalnya personal branding itu CV kita harus berbeda totally berbeda jadi kita pernah designer selama sekian tahun sekian tahun itu harus dihapus itu itu untuk biar intinya kejaring dulu di di rekruter gitu pak menurut saya seperti itu sih soalnya pernah saya admin saya juga pernah sebagai engineering company tiga tahun pengalaman saya itu hilang maksudnya saya bekerja di project engineering nggak dihitung bahkan saya bekerja di apa namanya di company yang bukan oil and gas pun nggak dihitung nah kembali lagi ke tujuan bapak sendiri untuk apakah itu benar-benar tujuan hidup saya maksudnya value-nya apakah worth it untuk pindah atau switching karir itu apakah worth it itu perlu tapi kalau memang iya ada caranya cara terbaiknya ya itu semua harus dihapus dalam CV bapak atau mengambil angle bahwa bapak itu mengerjakan mengerjakan di bidang engineering di bidang ya di bidang engineer bukan designer misalnya designer apa namanya bangunan gitu kan nah bapak harus mulai tuh melihat bukan designer-nya tapi engineering-nya apa sih dengan engineering kalkulasi yaudah bapak menghitung di CV itu tampilkan adalah menghitung kekuatan ini walaupun itu tidak disuruh ya walaupun itu tidak disuruh oleh atasan bapak bapak disuruh cuman designer apa namanya bikin apa namanya bikin bangunan atau bikin jembatan tapi bapak secara punya rasa apa namanya ingin tahu tentang lebih dalam tentang engineering bapak harus mulai untuk menghitung perancanaan jembatan misalnya menghitung perancanaan ini itu dilakukan dengan proyek bapak sendiri self-proyek bapak sendiri nah disitu setelah bapak berhasil misalnya bapak evaluasi berhasil dengan kawan bapak yang engineer itu istilahnya dapat poinnya nah itu bisa masukkan ke CV itu lebih bagus switching ke apa namanya ke engineer atau ikut apa namanya ikut training juga itu termasuk juga banyak training training yang apa namanya sekarang ber-header ya di media sosial juga banyak apakah menjawab pak pak tulis ya pak menjawab jadi di bawah 25 harusnya menentukan ini ya enggak enggak saya itu itu pengalaman saya sendiri pak tapi kalau misalnya itu kan karir itu kan jangka panjang bahkan teman saya di kantor itu usianya udah apa di atas 32 dia masih junior masih junior karena awak apa namanya adatnya bukan adat ya culture di luar negeri itu kan habis kuliah langsung tiba-tiba S2 langsung udah jalan-jalan aja ngabisin habisin duit orang tuanya jalan-jalan seluruh dunia habis itu baru berkerja dia 32 tahun masih space graduate itu kansernya oke pak oke pak terima kasih banyak pak oke mungkin kurang lebih tadi saya rangkum itu jawaban dari Pak Afrijal itu kita semacam buat portofolio portofolio yang membranding kita itu dari banyak sisi jadi gak cuma jadi desainer tapi juga ada misalnya kita kingswitch ke sisi engineering jadi kita ya mungkin proyek-proyek boleh gak sih pak kita kayak analis tapi proyek fiktif pak kayak kita ya belajar kayak kita tapi proyeknya nih gak ada nih tapi kita pengen buat portofolionya nih kayak nanti dicantum di CV itu boleh gak pakai gitu itu akan terlihat di interview sih jadi apa namanya boleh boleh menurut saya boleh secara apa namanya secara teknikali trik itu boleh jadi kadang saya apa namanya punya misalnya proyek apa saya pengen masuk ke bidang itu kita bikin proyek yang fiktif apa namanya kita melakukan analisisnya ininya tapi kita harus mengevaluasi dengan misalnya hasil ripot dari yang sudah ada itu validasinya itu boleh misalnya dari apa namanya saya di bidang riset pun sendiri saya juga masuk mau masuk ke bidang riset karena diharuskan begitu untuk mengejar apa namanya masternya saya apa namanya dari jurnal-jurnal yang dapat itu saya harus mengeran ulang jurnal yang sudah ada jadi kan itu sebenarnya saya harus mengikuti jurnal ini oh ternyata apa namanya sesuai hasilnya deviasinya kecil nah itu berarti validasi kita benar itu bisa dimasukkan ke portfolio misalnya seperti itu oke kita lanjut pak mungkin ini dari kolom chat pak ini ada Rama dari Unlam bedanya oil company client dengan oil company service apa ya pak terima kasih oil company client dengan oil company service dari Pak Rama terus yang oil company client sama service seperti apa oh iya ini mungkin Pak Rama ada di room bisa open ini pak yang company klien oke mungkin kita lanjut dulu pak ya yang pertama yang kedua ada dari Azhar dari Masa Surabaya ini pak pertanyaannya berkaitan dengan feeling pengambilan keputusan untuk mencukupkan bekerja di suatu perusahaan dan berpindah mencari ilmu ke perusahaan lain dikarenakan kejadian tertentu apakah yang termasuk kategori emosional intelijen dalam dunia kerja yang perlu dipertimbangkan seperti itu pak pemilih karya di perusahaan lain maksudnya feeling maksudnya gini pak bagaimana kita menentukan keputusan untuk mencukupkan kita di satu perusahaan kita rasa cukup dan kita ingin pindah nih apakah itu sudah masuk dalam kategori emosional intelijen yang tadi kan ada macam-macam pak ada leadership habis itu komunikasi yang tadi yang di slide oh iya apakah itu maksud dengan emosional intelijen gitu kayak saya jawab dulu ya mas biar gak lupa iya boleh oke kalau dari saya sendiri itu gini ada ini persepsi pribadi ya jadi bukan belum ada studinya persepsi pribadi jadi saya juga tidak pernah di satu company yang sama itu lebih dari lebih dari lima tahun lebih dari lima tahun kecuali kalau masih kita sangat memerlukan bidang itu misalnya saya pernah di satu company itu empat tahun lima tahun setelah itu saya pindah ke company itu tiga tahun it means saya menyelesaikan satu proyek satu proyek dua proyek tiga proyek empat proyek itu pokoknya selesai proyek itu saya ada apa namanya saya baru pindah gitu tapi kalau di tengah-tengah proyek saya jarang melakukannya itu ini hanya persepsi pribadi ya misalnya ada juga ketika itu saya dikasih misalnya saya dikasih amanah gitu kamu melihat di fabrikasi ini saya tahu kesempatan di luar itu banyak tapi lagi-lagi ini persepsi pribadi ya lagi-lagi karena oke saya melihat itu berarti saya punya sebuah value value dari leadership konflik manajemennya time manajemennya adaptabilitynya komunikasi skillnya saya dapat di situ itu yang saya harus apa berarti saya harus mengurangi porsi engineering murni saya jadi kalkulasi juga sudah mulai terkurangi apakah ini worth it saya ambil karena posisi itu saya di umur 28 28 lah 28-29 itu saya perlu ini ilmu ini ya itu saya ambil walaupun tawaran di luar itu banyak banget yang 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 inilah bagus-bagus gitu terus ini apa namanya ilmu ini penting saya saya ambil saya berani ambil seperti itu jadi jadi gini jadi saya fokusnya adalah value saya bukan engineer company itu bagus atau enggak karena saya dari value ini independensi saya jadi jadi bagus jadi berguna istilahnya kadang saya pernah juga waktu di perusahaan itu yang apa namanya teman-teman yang lain itu maksudnya tim-tim yang lain itu enggak didengarkan tapi ketika saya ngomong itu didengarkan karena dari paparan saya itu padahal saya saya ngomong nul saya ngomong saya menolak dengan usulan kelayang itu tapi yang tim-tim yang lain lain itu yes-yes aja lah pokoknya saya nul dulu ini enggak bisa dikerjakan saya berikan justifikasinya seperti ini karena saya enggak ada apa namanya enggak ada enggak ada rasa untuk wah kalau gue bilang nanti gue lipecer enggak ada karena lebih baik saya mesti independensi itu yang penting itu sih yang saya dapatkan waktu waktu saya seminar di PI itu value engineering itu sangat penting dan sangat dipegang jadi saya oh iya ini memang harus seperti itu di independen dan juga value engineering tadi sebelumnya disebutin oke kita lanjutin mungkin mas azar ada tanggapan dari pak azar atau cukup pak dia cukup cukup mantap banget jawabannya oke selanjutnya dari pak nizar dari pt area swasipta rekayasa untuk ini agak teknis nih pak untuk lokal analisis software finite element apa saja yang direkomendasikan dan sering digunakan di offshore project untuk lokal analisis ya ya lokal analisis dan software finite element oke direkomendasikan pak yang sering digunakan lah ya ada company yang memang berbeda-beda ya ada company yang tapi saya kasih tahu bocorannya aja jadi company akan melihat software tersebut mampu yang kedua adalah murah jadi budget jadi yang biasa on budget itu yang saya lihat di luar sana itu adalah untuk element itu adalah on budget itu vmap untuk offshore ya ini utamanya untuk offshore vmap dan abagus oke abagus dan abagus oke yes vmap dan abagus itu banyak juga itu apa namanya di youtube itu jadi saya juga saya juga waktu ya waktu tugas akhir masih pakai ansis terus akhirnya harus switch ke ke vmap dan abagus itu oke selanjutnya pak ini ada dari bagus dari ptpp wah ini tadi yang ada disebutin di itu pak disini ada ptpp nih sepengalaman mas Afrijal struktur tersulit apa yang pernah mas hitung atau buat dan bagaimana cara kita memecahkan masalah timbul pada struktur tersebut based on experience nih pak oke struktur yang paling sulit ya ini berarti berarti sebagai proyek lah proyek ya iya sebagai engineer waktu itu pernah melakukan studi bukan studi ya proyek itu dia dalam sekali 150 meter dan sangat langsing jadi kalau kita ingat prinsip kalau kelangsingan itu dengan ada beban itu dia periode naturalnya sangat tinggi nah periode naturalnya sangat tinggi itu mengakibatkan apa namanya material kita harus nambah nah sedangkan saya pada waktu itu posisinya di detail engineering jadi tidak bisa nambah materialnya bagaimana harus dengan penambahan apa namanya harus melihat dari sebagai segi apa codes dan sebagainya akhirnya didapatkan titik tengah yaitu untuk ansafatiknya kita tambah gitu ansafatiknya kita tambah dengan perkuatan di dalam apa struktur itu sendiri itu menurut saya dan waktu itu saya sebagai waktu itu sebagai leadnya luar biasa discuss discuss dengan klien itu sangat luar biasa challenging banget jadi saya harus buka buku lagi saya harus discuss dengan kawan-kawan yang lain nah ini pentingnya pentingnya itu adalah kita punya jejaring seperti ini seperti ICCE jadi kalau ada masalah mungkin teman-teman ICCE punya pengalaman kita punya insightnya jadi itu penting sangat saya saya datang ke kawan-kawan yang punya pengalaman di luar negeri di dalam negeri itu oh harusnya pakai ini harusnya pakai ini coba pakai ini coba pakai ini nah itu insight-insight seperti itulah yang kita dapatkan dan saya kembangkan di di tim saya akhirnya alhamdulillah klien setuju waktu itu itu juga dulu challenging sekali luar biasa seperti itu mas ya boleh jadi nambah juga apa ya komunitas komunitas-komunitas yang linier ya itu pekerjaan itu sangat membantu sekali itu sangat membantu sekali oke kita lanjutin pak ini mungkin ada ada dua lagi pak di komen-komen oke ini dari Mulyani Fresh Graduate apa ini kayaknya lebih personal apa yang menentukan struktur engineer adalah passion bapak dan melihat dari presentasi banyak sekali kalimat motivasi apakah sebegitu pentingnya pak motivasi untuk sebagai struktur engineer itu pak apa tekanannya jadi harus ada kalimat motivasi untuk ya enggak sih mas sebenarnya ini proses ini pribadi jadi saya itu orangnya suka upgrade diri jadi saya selalu ingin apa namanya ya ingin bukan secara ini kalkulasi jadi bukan secara teknikal teknikalnya sama-sama kita semua bisa dihitung satu tambah satu dua tapi di soft skill inilah yang saya ingin upgrade satunya dengan banyak baca buku dan banyak ikut seminar bahkan seminar-seminar pun yang apa namanya yang berbayar pun coba saya ikuti karena bisa jadi pengalaman yang diseminarkan orang yang seminar itu yang saya belum dapatkan nah itu yang sangat penting sekali itu yang sangat penting sekali jadi istilahnya kalau dibilang kata itu punya pikiran yang growth mindset growth mindset itu adalah pikiran yang selalu ingin menambah value diri nah relate dengan apakah itu termasuk apa namanya masuk apa tadi mas apakah apakah sebegitu pentingnya pak kalimat motivasi sebagai software engineer pak saya motivasi oh iya passion ya nah ini saya ada tambahan sedikit ini untuk menambah ini nah ini ini salah satu buku yang saya sukai itu ikigai itu teman-teman coba cari posisi teman-teman apakah ada di posisi yang merah ini kalau sudah mendapatkan yang merah ini jadi luar biasa maksudnya apa yang teman-teman sukai apa yang teman-teman bagus di bidang itu dan dibayar orang dan seluruh dunia membutuhkan itu semuanya ada di sini di titik tengah ini dan kalau secara umum mungkin saya sudah mendapatkan di titik tengah ini jadi Alhamdulillah bisa day to day-nya itu saya sangat menikmati jadi mungkin itu tapi untuk melewati ini saya harus mencoba beberapa apa namanya beberapa dari umur 22 sampai 24 25 tahun itu saya mau coba berbagai ini berbagai profesi gitu apakah misalnya apakah kita worth it kita bekerja apakah kita bagus di pekerjaan itu apakah kita akan mendapatkan bayaran dari situ apakah dunia membutuhkan kita ketika kita di titik tengah ini ini luar biasa bagus ini ini apa namanya menyelami diri ya misalnya inner journey itu karena cakupan karir itu tidak setahu 2 tahun kawan saya juga ada yang di struktur sekarang jadi proyek jadi dia switch ke proyek jadi itu gak salah tapi ternyata itu yang paling cocok dengan dia karena memang karir itu kan in the long run panjang umurnya panjang jadi kalau kita hanya berdasarkan misalnya gaji misalnya berdasarkan ini kita akan mendapatkannya tapi apakah itu sampai long lasting belum tentu nah itu makanya teman-teman yang vice graduate mungkin di bawah 3 tahun 5 tahun itu apakah bidang teman-teman sekarang itu adalah yang terbaik buat teman-teman worth it untuk dilakukan ketika ada pekerjaan ketika ada tambahan pekerjaan terus kita ngomongnya bukan ya ada pekerjaan lagi tapi ini yang saya cari gitu itu posisi yang seperti itu ini yang saya cari misalnya kamu bisa ini bisa siap karena kita sudah di posisi ini mungkin teman-teman bisa nyari apa namanya keinginan teman-teman sendiri itu sesuai dengan ini gak karena ini memang karir adalah karir itu adalah apa ya waktu yang cukup waktu yang panjang untuk itu mungkin menjawab ya bentar pak passion banget oh iya tambahan satu lagi kenapa ada selalu ada kata-kata motivasi sejujurnya saya sejujurnya saya itu apa namanya gini menurut saya saya ini kenapa ya kok usia Allah ini memberikan saya pekerjaan yang seperti ini bukan seperti teman-teman yang lain ada 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 membanding-bandingkan dengan orang lain gitu kan itu apa namanya selalu melakukan pekerjaan itu dengan baik dengan apa namanya namanya saya ingat kakak atas pesan saya ngomong seperti ini pesan saya ngomong apa namanya bekerjaan sebaik-baiknya dengan sambil mencari yang lebih baik itu merasuk sampai sekarang karena saya mikir kalau apa namanya kalau tidak melakukan dengan sebaik-baiknya rugi dong saya melakukan pekerjaan ini dalam waktu setahun dua tahun gitu nah seperti itu makanya saya selalu ingat kata-kata atasan saya omongan-omongan motivasi seperti ini masuk banget dan memang terjadi ketika itu waktu itu saya dimasukkan ke bidang perkapalan di apa ngedrafter perkapalan gitu drafter perkapalan di 2011 itu ngapain saya saya bingung juga ini ngapain ini kok kok dikasih kerjaan seperti ini gak nyambung gitu kan eh ternyata perkapalan itu yang menemukan saya dengan pekerjaan di 2014 2014 ternyata saya melakukan pekerjaan di FPSO outing production storage unit itu semua tim itu gak tau dalamannya perkapalan tapi karena saya dulu pernah jadi desainer drafter itu saya akhirnya bisa menjelaskan itu tuh namanya palka ini tuh namanya bulitan ini tuh disini ini gambarnya seperti ini ini material yieldnya seperti ini seperti ini akhirnya saya ditunjuk apa namanya untuk di di klien representatifnya jadi saya langsung bertemu dengan kliennya seperti ini itu jadi gini apa yang dilakukan kita sekarang itu adalah takdir yang terbaik misalnya takdir yang terbaik apa yang apa namanya kita dapatkan sekarang itu takdir yang terbaik nah untuk menjemput apakah itu impian kita nantinya nah itu sedikit demi sedikit masukkan ke arah itu misalnya jadi tadi bapak tadi bapak tulus tadi desainer pingin ke engineer nah dekatkan dengan engineer itu jadi dengan kita kita belajar lagi membuat sebuah proyek lagi seperti itu insyaallah semoga menjawab ya siap oke selanjutnya dari Kevin dari PT3 yang kejualan pak oke oke tadi wow sekarang yang pertama pak dia ada ada tiga pertanyaan pak yang pertama ini kayaknya soal update pak ini pak ketika kita ingin update pekerjaan kita di linkin apakah ada batasan dalam informasi yang mau kita sampaikan nih seperti nama klien atau oh salah oh ini nih ketika kita ingin update pekerjaan ini proyek pak jadi ketika kita dapat proyek kita ingin share atau kita tadi bapak kan ada menyinggung terkait personal branding itu pak kita ingin share proyek kita di biar orang tahu nih oh kalau saya bisa ini gitu dan ini apakah kita harus mendetailkan pak ini kayaknya gitu sih nama kliennya terus apakah di permodelanku apa meng-share screenshot permodelan itu diperbolehkan pak seperti itu oh kalau untuk screenshot permodelan itu menurut saya harus lebih hati-hati maksudnya gini kadang ada company itu yang restricted untuk apa namanya informasi ya di luar saya waktu itu pernah jadi saya masuk di local company di Indonesia dan memang karyawan-karyawannya itu ketika instalasi ketika ini itu suka nge-share di link-in itu mendapatkan teguran nah itu kita perlu hati-hati sebaiknya ambil angle yang berbeda misalnya kalau kliennya siapa itu masih boleh tapi apa pekerjaannya apa detailnya itu ambil dari apa namanya bukan pekerjaan kita ya maksudnya foto-foto yang memang memang klien share gitu misalnya di klien share di link-in ya itu kita bisa ambil karena itu memang source-nya udah jelas udah dari kliennya seperti itu nah misalnya kalkulasi itu bersifat pribadi ambil angle yang paling tidak kita tidak akan mendapatkan sanksi kalau misalnya kita share-share ke publik seperti itu yang penting yang penting kita ambil angle-nya keterampilan keterampilan untuk menulisnya itu kita ambil sisinya ini gitu seperti itu oke oke yang pertama harus lebih bijak lagi kalau bisa kita ingin share sesuatu proyek komersil Pak ya wah itu iya padang jangan sampai misalnya maaf satu lagi jangan sampai misalnya proyeknya sudah berjalan terus kita langsung selfie ini nih proyek aku nih nah itu lebih baik karena memang pada tahap engineering desain itu sangat sangat apa namanya terlarang ya oke yang kedua ini terkait sustainable dari karir Pak ini menurut pandangan Bapak apakah di industri yang sekarang Bapak sedang tekunin ini apakah baik Pak untuk 15 atau 20 tahun ke depan mengingat mengingat untuk saat ini era-eranya energi yang terbuka berharukan itu Pak tidak menggunakan energi apakah oke ini pandangan yang baru ya jadi saya juga mendapatkan pandangan yang baru juga yang jelas kita tidak tahu industri kedepannya seperti apa industri apa namanya apakah ini akan sustain atau enggak yang jelas saya tidak tahu tapi lagi-lagi company itu bisa hilang company itu bisa turun naik bisa switching ke bisnis yang lain tapi profesi itu tidak makanya saya fokuskan disini adalah profesi sebagai structure engineer bisa kita nanti berpindah ke company yang lain atau bisa kita pindah di bisnis yang lain makanya kemarin saya pernah masuk di company electrical company yang mengerjakan ABB Yokogawa itu ternyata mereka membutuhkan structure engineer juga makanya saya ini ternyata bidang yang jarang dilihat orang itu kita bisa masuk disitu apakah kita ini akan sustain masalahnya adalah oil and gas ini mungkin bisa sustain mungkin tidak saya juga tidak tahu tapi dengan kita punya pandangan soft skill yang saya jelaskan tadi itu insya Allah kita bisa sustain saya fokusnya disitu entah nanti apa namanya jadi gini kedepannya offshore structure engineering di Indonesia offshore bukan offshore structure ya offshore platform di Indonesia itu dari 600 600 sekian 600 sampai 800 itu ada sekitar 140 offshore platform yang tidak bisa digunakan lagi alias secara keekonomiannya dia sudah turun nah ada studi-studi yang juga saya lakukan sekarang lagi studi-studi kesana jadi ada apakah platform tersebut akan dibuang diabandon atau yang kedua dipindahkan jadi coral reef atau yang ketiga dijadikan sebagai apa namanya dimodifikasi sebagai aquaculture atau yang keempat dimodifikasi sebagai wind turbine nah itu masih studi sampai sekarang nah ini salah satu jadi berarti profesi itu masih ada tapi bisnisnya bisa berubah nah itu makanya lebih baik teman-teman disini fokusnya pada profesi saja karena profesi itu insya Allah tidak tergantikan ada 10 silahkan silahkan mas jadi saya tangkapnya kan kita selalu independen selalu pertama kita selalu independen untuk di karir tidak tergantung industri apapun jika nanti posisi yang nanti bakalan berubah tapi tetap posisi kita tetap selalu diputuhkan meskipun industri-nya sudah berbeda seperti ini betul oke baik mungkin mungkin satu lagi pertanyaan terakhir yang itu sebelum kita lanjut ada oke yang terakhir ini dari Iqbal Givani Sutopo apa sih pak yang harus dipersiapkan ketika ingin berkarir di luar negeri dan apakah ada tips dan bagaimana caranya untuk apply di perusahaan perusahaan multinasional ini sebelumnya sudah dibahas di pastiki mungkin ada pandangan lain terkait dari bapak sendiri pribadi oke oke yang pertama itu gini teman-teman mungkin ngerasa yang pasti kita harus bisa berbahasa Inggris ya tapi salah satu mental block saya ketika itu ketika di usia awal itu wah mana bisa ya saya bahasa Inggris ngomong sama orang bisa sampai adu argumen gitu kan oh ternyata setelah saya apa namanya ketika mindset saya rupa bahasa itu penting tapi ketika bahasa itu posisinya jangan di atas skill kita lah yang harus di atas skill kita leadership apa namanya soft skill kita itu di atas bahasa itu yang nomor tiga intinya ilmu bahasa itu susah tapi kalau kita ngomong bahasa dengan bahasa Inggris itu penting itu insyaallah lebih mudah kita untuk menembus caranya adalah kita yang paling manjut sampai sekarang itu adalah ya lagi-lagi personal branding kita harus dilihat oleh banyak orang sebagai apa itu kita harus buat dari mulai sekarang di link in saya itu tiap hari itu ada ada orang yang menawarkan pekerjaan karena apa namanya saya sudah membangun ini membangun link in dan membangun web ini sudah ya lebih dari 10 tahun lah disitu tidak hanya apa tidak hanya membuat sebuah profil terus kita tinggal gak kita kita discuss kita memberikan postingan itu algoritmanya bagus banget dan studi menunjukkan yang saya baca itu dari 4 ini yang paling tinggi yang paling long lasting itu adalah web yang paling long lasting itu web jadi kalau teman-teman punya web sendiri itu bisa 4 tahun masih dibaca orang 4 tahun itu masih dibaca orang link in mungkin satu postingan satu satu minggu dua minggu itu itu hilang jadi untuk positioning lebih baik link in tapi untuk long lastingnya lebih baik ke web ini mending saran saya untuk mulai dibangun ini selain itu Mas Diki juga kemarin ngomong bahwa pakai cara orang dalam nah cara orang dalam yang dimaksud adalah mungkin kawan kita yang pernah pekerjaan sama kita nah bagaimana kita bisa diingat oleh kawan kita maka prinsip saya adalah 4 ini kita harus sampai bagaimana kita harus melakukan pekerjaan dan kita harus melakukan yang terbaik sampai kita dinotis oleh kawan kita dinotis oh kalau kalau misalnya gini kenapa saya memilih kenapa apa yang diingat kita oleh kalau kita kalau kita melihat iPhone apa Mas Fatul kalau kita lihat iPhone siapa penemunya kalau kita melihat iPhone penemunya siapa aduh pernah notice Pak ha enggak apa namanya penemu iPhone siapa penemu iPhone Steve Jobs oke Steve Jobs penemu Ferrari siapa waduh enggak tahu kalau misalnya kita apa namanya Enzo Ferrari misalnya apa yang terkenal aja lah nah siapa Structure Engineer teman-teman pasti ingat di teman-teman oh ya aku punya Structure Engineer dia bagus banget ini namanya ini namanya ini namanya ini gitu mungkin dari kepala satu orang ke dua orang lain itu berbeda nah kita harus masuk di situ harus masuk di lingkungan itu dengan cara apa dengan cara kita harus membuat brand kita bagus terus value kita harus naik terus dengan cara empat ini ya boleh kita dengan cara teman-teman ada loongan enggak ada loongan enggak ada loongan enggak tapi itu menurut saya apa ya it's okay to try tapi menurut saya dengan kita membuat lingkungan yang baik dengan kita membuat environment yang apa namanya yang bagus kita menanam pohon dan bunga yang bagus di lingkungan kita maka lebah itu akan datang sendiri kesempatan itu akan datang sendiri jadi bikin kolam sendiri Pak ya ah betul betul sekali betul sekali seperti ini juga update marketing gimana jadinya ya saya juga belajar itu dari situ oke baik mungkin itu saja Pak dari sesi tanya-jawab kita karena itu jajam itu juga mungkin dari sini mungkin ada itu Pak last time Pak dari Bapak atau ada tambahan lagi Pak sebelum kita tap ke sesi selanjutnya yang penting ini kata atasan saya bekerja sebaik-baiknya sambil mencari yang lebih baik lalu open to work di LinkedIn oke oke selanjutnya mungkin kita ada ini Pak sesi penyelan sertifikat sertifikat pemateri Pak mungkin dari panitnya bisa bantu untuk share skin oke 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 ini Mas Abrijal bentuk apresiasi kami atas apa yang telah Bapak sampaikan pada malam ini semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi amal ibadah Pak dan juga bisa bermanfaat bagi kami semua terima kasih Pak oke sebelum kita sesi foto sebelumnya kami juga ada informasi tambahan yaitu mungkin ada bisa di share layarnya panitnya oke jadi selanjutnya di ICCE conference selanjutnya kita akan ada beda lagi di conference yaitu ada pre-launching dari bukunya Pak Toto Adi Prasetyo yang mana beliau akan launching buku yaitu buku praktis perencanaan bangunan industri dengan keren sesuai dengan SNI 1727-2020 SNI 1729-2020 dan juga SNI 1726-2019 dan jangan lupa jangan lupa buat teman-teman yang bakalan jangan lupa buat teman-teman ini bakalan di update pada hari Senin besok jadi buat teman-teman silahkan disebarkan di teman-temannya atau sahabat yang bakal join di acara ini dan jangan lupa untuk pada sesi ini nanti akan ada diskon dari Pak Toto sendiri karena ini masih pre-launching belum resmi dijual jadi ketika nanti ini launching dan juga ada pemaparan ini jika ingin beli langsung nanti bisa langsung beli saat convert ini berlangsung oke terima kasih oke mas Afrijal mungkin untuk menutup sesi kita kali ini mungkin kita bisa foto bersama dulu Pak ya mungkin dari teman-teman penelitian bisa bantu untuk bantu untuk foto ya oke kita ambil mungkin dari peserta bisa open kamera bentar untuk sesi foto kali ini untuk dokumentasi kita juga oke baik oke Pak Netia sudah siap ya kita hitung 1 2 3 oke selanjutnya mungkin ada 3 slide Pak oke 1 2 3 oke selanjutnya 1 2 3 oke baik terima kasih Pak Afrijal dan juga buat peserta lain yang telah menyempatkan waktunya untuk join pada konferensi kali ini saya sebagai master of keremoni mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sampai jumpa di sesi konferensi selanjutnya baik terima kasih semuanya terima kasih ya terima kasih Pak terima kasih banyak Pak Afri terima kasih sampai ketemu lagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati